Halo, apa kabar? Semoga selalu baik, sehat, dan bahagia. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar melakukan pencarian dengan gambar menggunakan Google Images. Ilustrasi yang dapat diberikan adalah, pada Google Pencarian, kita lebih detail mencari tentang Google Images dan ada logo di mana kita dapat mengupload gambar sehingga informasi dari gambar tersebut dapat ditampilkan. Ini kita langsung coba di sini, kita mencobanya di Google Images Search dan URL-nya sebagai berikut. Pada Google Images tersebut, pencarian dapat dilakukan dengan dua tipe. Yang pertama, yakni dengan paste URL jika gambarnya berasal dari web. Dan yang kedua, yakni dengan mengupload gambar, asumsinya gambarnya tersimpan di komputer kita. Oke, kita punya dua contoh gambar di sini, asumsinya logo ini dan logo ini belum diketahui. Ini logo apa dan ini logo apa. Oke, kita langsung coba dengan membuka link berikut. Linknya setelah terbuka, dan kita klik tombol ini, tombol kamera ini. Seperti yang tadi disampaikan, ada paste dengan image URL. Ini asumsinya gambar yang berasal dari web dan kita punya URL-nya. Kemudian yang kedua, yakni upload an image. Kita menyimpan image tersebut di komputer kita. Oke, gambar pertama kita klik. Kita open. Pencarian dengan gambarnya berhasil, ini langsung menampilkan informasi. Gambar ini adalah Google Logo. Kita dapat mengambil informasi di sini. Ini Google Logo Icon. Kemudian gambar serupa. Misal kita memerlukan file yang dengan ukuran lebih besar. Seperti ini contohnya, filenya ukurannya 800, 3 kali lipatnya. Kita dapat memanfaatkan hasil pencarian dengan menggunakan gambar ini. Oke, selanjutnya kita coba gambar kedua. Setelah mengupload gambar tersebut, kita mendapatkan informasi bahwa logo tersebut adalah logo PLN Indonesia. Ini website-nya. Kemudian gambar serupa lainnya. Beragam informasi juga didapatkan dan teman-teman bisa memilih misalnya nanti logo yang mana untuk dimanfaatkan pada pemrosesan file. Selanjutnya. Oke, kembali ke slide. Kita lanjut setelah mencoba tadi. Ya, ini ada kira-kira mungkin 4 manfaat yang bisa kita dapat dengan melakukan pencarian dengan meng-input gambar. Yang pertama, memungkinkan pencarian dengan meng-input atau memberi gambar. Pada kesempatan sebelum-sebelumnya, mungkin teman-teman familiar dengan pencarian dengan teks. Tapi, saat ini telah ada pencarian dengan meng-upload atau memberi link gambar. Yang kedua, mendapatkan info dari gambar. Gambar tadi, kita tidak memberikan informasi bahwa itu adalah logo Google atau logo PLN. Namun, mesin pencari Google dapat memberikan bahwa, oh logo ini adalah logo Google, oh logo ini adalah logo PLN Indonesia. Yang ketiga, mendapatkan opsi atau pilihan gambar lainnya. Ya, tentu saja dengan meng-upload gambar tersebut, ada opsi atau pilihan gambar lain. Jika kita ingin ukuran lebih besar, kita ingin gambar yang bentuknya sedikit berbeda, kita bisa dapatkan. Yang keempat, kita memperoleh potensi kualitas gambar yang lebih baik. Nah, ini secara ukuran, secara kepadatan atau secara tampilan visual gambar, kita mendapatkan potensi kualitas gambar yang lebih baik. Baik, tadi sekilas tentang bagaimana kita melakukan pencarian dengan gambar. Jika teman-teman merasakan video ini bermanfaat, teman-teman bisa like video ini, subscribe channelnya, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan update terkini dari channel ini. Sekian tutorial pada kesempatan kali ini, dan sampai jumpa pada tutorial dan kesempatan berikutnya.